Topik ini ya, kerangka kerja sistem politik, ada tiga poin yang akan kita bahas bersama-sama di pertemuan kedua ini, kurang lebih selama 100 menit ke depan ya, adalah pertama kita akan melihat dulu pengertian sistem, kemudian pengertian politik, sampai akhirnya kita menemukan satu kesatuan di sistem politik ya. Jadi ini akan ada banyak istilah, silakan kalau teman-teman ingin mencatat, ataupun nanti punya pertanyaan silakan disampaikan di akhir sesi begitu ya. Oke, jadi ada dua pertanyaan yang coba kita jawab, apa yang dimaksud dengan sistem, dan kemudian apa yang dimaksud dengan politik. Setelah nantinya kita bisa menjawab dua pertanyaan ini, nantinya kita akan bisa dapat satu kesimpulan, satu gambaran terkait dengan apa yang menjadi rujukan kita bersama selama satu semester ya, sesuai dengan judul perkulian kita. Sistem politik atau sistem sosial politik ya, yang kaitannya dengan negara kita, negara Indonesia. Jadi sebelum nyemplung ke Indonesia-nya, barangkali kita bisa pahami dulu apa yang dimaksud dengan sistem, apa yang dimaksud dengan politik, dan bisa paham juga terkait dengan sistem politik. Pertama, pengertian dari sistem. Saya rasa ini satu hal yang familiar untuk teman-teman ya, sering dengar juga sistem begitu ya. Jadi ini yang saya ingin menjelaskan, pengertian sistem diambil dari beberapa sumber. Kalau secara bahasa dari kamus Webster ya, tulisannya adalah kesatuan yang dibentuk oleh bagian-bagian yang berbeda, yang masing-masing terikat pada tujuan yang sama. Jadi sistem ini adalah kumpulan dari bagian yang beda-beda, bagian yang tidak sama, antara satu bagian dengan bagian yang lain, kemudian diupayakan untuk dikelompokkan dalam satu kesatuan. Maka itu disebut sebagai sistem. Menyatukannya dengan apa? Di sini kita bisa lihat berdasarkan tujuan yang sama. Jadi ada banyak sekali bagian-bagian, puzzle begitu ya. Akhirnya dijadikan satu, di dalam satu payung, dalam satu payung yang disebut sebagai tujuan yang sama. Itu pengertian sistem kalau dari kamus Webster. Kemudian dari ahli politik, ada Schroed dan Voigt. Hampir mirip, hampir sama. Intinya adalah kembali, ada unsur yang saling berinteraksi, yang saling berhubungan, kaitannya dengan HI ya. Ini masuk sekali pengertian dari Schroed dan Voigt sini. Saling ada interaksi, sering ada hubungan untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan yang kompleks di hidup. Sehingga unsurnya ini saling berinteraksi, saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Ditambahkan lagi oleh Schroed dan Voigt tadi ya. Setelah dijadikan dia satu, lingkungannya itu juga kompleks. Sehingga perlu treatment khusus ya. Sehingga akhirnya disebut sebagai sebuah sistem. Gampangnya begitu ya teman-teman ya. Sistem itu adalah ada banyak sekali pecahan-pecahan, ada banyak sekali bagian-bagian, ada banyak sekali unsur-unsur diupayakan untuk dijadikan satu. Dalam satu wadah, dalam satu tempat, atau dalam satu lintasan begitu. Sehingga nantinya dapat dikatakan itu sebuah sistem. Ketika yang beda tadi dijadikan satu, dalam satu lintasan, satu tempat, dan punya payung yang berarti tujuan yang sama. Itu berarti sistem. Lalu setelah kita tahu ya sistem itu seperti apa, kita akan melihat kemudian adalah unsurnya. Unsur utama dalam sebuah sistem. Ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima unsur ya dalam sebuah sistem. Jadi bagian-bagian yang berbeda tadi, unsur-unsur yang beda-beda tadi, itu dapat digatakan sebuah sistem ketika memenuhi syarat lima ini. Yang pertama adalah kumpulan dari objek. Kumpulan objek atau benda yang terlihat maupun tidak terlihat. Kemudian yang kedua adalah ada interaksi. Jadi saling berhubungan tadi ya, berinteraksi satu dengan yang lain walaupun berbeda-beda. Kemudian ada hal yang mengikat. Unsur yang ketiga ya, tadi tujuankah, nilai kah, normakah gitu ya. Ada hal yang mengikat itu sehingga akhirnya mereka yang tadinya beda-beda jadi satu. Kemudian sistem ini juga menyaratkan unsurnya adalah berada dalam lingkungan yang kompleks. Jadi kompleks ini dalam artian, ya butuh usaha, butuh upaya, tidak serta-merta dengan mudahnya jadi satu kesatuan ya. Itulah yang disebut dengan lingkungan yang kompleks. Jadi lingkungannya butuh usaha, butuh upaya untuk menjadikan itu dalam sebuah satu kesatuan. Dan ini terlihat juga di unsur yang kelima adalah tujuan bersama. Jadi ya sama seperti sebuah organisasi lah ya teman-teman. Organisasi ini kan bentuk ideal dari bagaimana penerapan sistem. Di dalam organisasi, orang-orang, manusia-manusia yang ada di dalamnya pastikan berada dalam latar belakang yang tentu tidak sama ya. Entah asli, asalnya berbeda, begitu ya. Atau kita bisa melihat bahasa yang digunakan sehari-hari juga berbeda, secara tampilan mungkin juga berbeda. Tapi mereka semua terhubung karena mereka paham satu tujuan bersama yang disebut sebagai tujuan organisasi. Itu kalau kita ambil contoh di organisasi ya. Karena tadi contoh mudah untuk membayangkan sistem itu ya organisasi kan. Orangnya beda-beda, dari kumpulan bermacam-macam, kemudian saling berinteraksi. Entah itu rapat, entah itu membuat program kerja, entah itu ada kunjungan kemana, begitu ya. Ada interaksi, kemudian terikat oleh satu tujuan, begitu ya. Saling membutuhkan, satu dengan yang lain, divisi A butuh divisi B. Setiap divisi dikepalai oleh ketua divisi. Ketua divisi berkoneksi dengan BPH, Badan Pengurus Harian. Sehingga akhirnya tercipta begitu ya, tujuan bersama dan semua itu harus diupayakan. Karena organisasi itu bisa jalan di dalam lingkungan yang kompleks gitu ya. Harus ada rapat lah, harus ada musyawarah lah, harus ada monitoring kegiatan agar terjadi. Sehingga akhirnya unsur-unsur ini kalau kita lihat secara mudahnya ya, sistem itu ya dapat dilihatnya dari organisasi ya. Untuk contoh gampangnya ya, melihat unsur utama dalam sebuah sistem. Itu tadi, sistem ya. Kita sudah menemukan satu pengertian ya. Pengertian sistem bagaimana dari yang beda-beda, jadi satu, terikat dalam satu tujuan, lingkungan yang kompleks, saling berinteraksi, dan contoh mudahnya adalah organisasi ya. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum nanti kita akan coba benturkan ini terhadap politik, dalam konteks politik ya nanti. Setelah kita melihat atau mendefinisikan poin yang kedua, yaitu adalah politik. Pengertian dari politik. Ini sepertinya saya hanya mengulangi ya. Teman-teman, saya rasa juga sudah dapat di mata kuliah pengantar ilmu politik ya. Jadi saya hanya mengulangi sedikit, politik ya. Apa yang dimaksud dengan politik? Ada beberapa definisi yang bisa kita jadikan rujukan. Yang pertama dari seorang filsuf terkenal, asal Yunani, Aristoteles ya. Dari kata polis, di mana mengartikannya adalah politik itu adalah sebuah organisasi kekuasaan. Kekuasaan yang diberi Wewenang untuk agar Wewenang yang diberikan tersebut diberikan untuk mengurus, mengatur. Siapa yang diatur? Masyarakat di situ. Sehingga itulah ya. Dari kata polis ya, dari kata bahasa Yunani, politik, polis, politika berkembang. Sebuah upaya untuk mengatur kekuasaan ya, atas Wewenang yang diberikan agar nantinya bagian yang diatur, yaitu masyarakat, bisa teratur juga. Itu dari Aristoteles. Kemudian kita ambilkan dari buku yang terkenal, saya rasa ini juga jadi rujukan teman-teman di mata kuliah pengantar ilmu politik ya. Buku warna biru, punyanya Prof Miriam Budi Arjo, salah satu pemikir politik terkenal dari Indonesia ya. Dasar-dasar ilmu politik, saya ambilkan dari sana, pengertian politik adalah bermacam kegiatan yang dalam suatu sistem. Yang menentukan dan melaksanakan sebuah tujuan. Ini menarik nih, ada tiga kata yang saya bold hitam ya, saya tebalkan. Ada sistem, kemudian menentukan dan melaksanakan. Ini kita makin dekat ini dengan nantinya kita memahami sistem politik. Bahwa ternyata saling berhubungan ya, di dalam arti politik juga ada kata sistem. Kemudian kaitannya dengan politik, ini adalah ternyata bentuk aktivitas ya, bentuk pekerjaan ya. Ternyata bentuk kegiatan nih politik. Kegiatannya apa? Yaitu menentukan dan melaksanakan ya. Menentukan dan melaksanakan sebuah tujuan. Ada proses penentuan dan ada proses pelaksanaan. Itulah yang dimaksud dengan politik. Kata Miriam Budiharjo. Prof Miriam Budiharjo ya. Nah setelah kita dapat dua pengertian nih kurang lebih politik itu apa. Dari Aristoteles dan Miriam Budiharjo. Kembali kita bisa melihat unsur utama dalam sebuah politik. Tadi kalau di dalam sistem kita mengibaratkan organisasi ya. Nah kalau ini ternyata jauh lebih banyak lagi, jauh lebih lebar lagi. Karena ada hubungannya dengan beberapa aktor dan ada hubungannya dengan beberapa kegiatan. Politik ternyata ada hubungannya dengan negara sebagai aktor utama ya. Yang melakukan proses politik. Negara, state. Unsur pertama dalam sebuah politik. Kemudian kedua ada unsur kekuasaan. Ada kekuasaan di sana. Power. Tadi ya. Dalam pengertiannya Aristoteles. Kemudian ada unsur pengambilan keputusan dari Prof. Miriam Budiharjo tadi. Bahwa politik itu kegiatan memutuskan ya. Decision making. Kemudian ada kaitannya dengan kebijakan umum. Public policy. Hasil dari proses kegiatan politik ya. Biasanya yang dapat kita lihat adalah adanya kebijakan publik ya. Nah ini mudahnya kalau kita lihat contohnya adalah bagaimana kita melihat kebijakan PPKM ya. Yang diperpanjang, sudah sampai sekarang diperpanjang. Itu kan masuk ke dalam ranah public policy ya. Kebijakan umum yang akhirnya berdampak pada masyarakat. Kemudian politik. Unsurnya juga ada kaitannya dengan pembagian, distribusi, dan juga alokasi. Ini ada kaitannya dengan kekuasaan juga ya. Pembagian kekuasaan, alokasi-kekuasaan. Alokasi ini dalam artian ditempatkan di tempat yang pas. Sehingga nantinya dapat bekerja dengan baik aktivitas politiknya. Kemudian pembagian, distribusi supaya tidak terpusat. Karena ada plus minusnya ya. Ketika sebuah kekuasaan itu terpusat hanya di satu tangan. Nanti kita akan bicara lebih jauh gitu ya. Tentang itu. Tapi kita bisa lihat di sini ya. Unsur utama dalam sebuah politik itu adalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, kemudian ada pembagian dan alokasi. Sehingga kita di sini sudah dapat dua pengertian ya teman-teman ya. Politik adalah sebuah aktivitas tadi. Diberi wewenang untuk mengatur masyarakat. Lalu disempurnakan lagi oleh Prof. Merey Budi Arjo ya. Bahwa ini kegiatan yang di dalamnya kebanyakan isinya adalah menentukan dan melaksanakan dalam sebuah sistem. Nanti menarik ini. Sudah mulai ke arah sistem politik ya. Lalu tadi kita juga bisa melihat pengertian dari sistem. Gimana adalah ini bentuk menyatukan kesatuan yang berbeda-beda dalam satu tempat, dalam satu lintasan untuk mencapai tujuan yang sama.